Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertumpah kembali pada sesi perkuliahan Urmun Qur'an. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas topiknya adalah Ya'ajj Al-Qur'an. Baik, kita mulai dengan memahami pengertian daripada Ya'ajj itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan Ya'ajj? Secara bahasa, Ya'ajj itu merupakan isum masda. Atau derivasi dari asal katanya adalah A'ajj Al-Qur'an. Yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau keluputan. Jadi A'ajj artinya secara bahasa adalah merasa tidak berdaya. Nah, kemudian bisa juga ketat Ya'ajj berarti terwujudnya ketidakmampuan. Atau membuat tidak mampu seseorang. Seperti contohnya kalimat A'ajj tu'zaidan. Artinya aku mendapati zaid tidak dalam keadaan mampu. A'ajj tu'zaidan artinya aku mendapati zaid dalam keadaan tidak mampu. Jadi Ya'ajj pada dasarnya berarti adalah kondisi tidak mampu atau membuat seseorang tidak berdaya berada di atas. Maka definisi daripada Ya'ajj menurut para ulama bisa ditanggung beberapa. Definisi yang pertama adalah seperti yang dikatakan oleh Mena Khaliqattan. Dia mengatakan bahwa Ya'ajj itu merupakan artinya adalah memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad SAW atas pengakuan kerasulatnya dengan cara membuktikan kelemahan orang Arab dan generasi sesudahnya untuk menandingi kemujizatan Al-Quran. Ya'ajj Al-Quran artinya memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dengan keajaiban yang dimiliki oleh Al-Quran tersebut. Sejujurnya untuk apa? Agar terjadinya pengakuan atas kerasulat Nabi Muhammad SAW dengan cara membuktikan kelemahan daripada orang Arab tersebut dan generasi sesudahnya yang mana mereka tidak mampu untuk menandingi kemujizatan Al-Quran. Nah, sementara As-Sawbuni mengatakan bahwa Ya'ajj itu artinya adalah penetapan kelemahan manusia baik secara perorangan maupun kelompok untuk menghasilkan suatu karya yang sama nilainya dengan Al-Quran. Jadi hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Mena Khaliqattan bahwa As-Sawbuni mengatakan Ya'ajj itu merupakan penetapan kelemahan manusia, menunjukkan kelemahan manusia, menunjukkan kelemahan manusia tidak berdayaan manusia, entah itu secara perorangan atau kelompok, untuk apa? Meminta mereka, menantang mereka untuk menghasilkan suatu karya yang nilainya sama dengan Al-Quran. Itu yang dimaksudnya. Maka kalau kita tarik kesimpulan, Ya'ajj Al-Quran adalah kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia, baik secara terpisah maupun berkelompok-kelompok, untuk bisa mendatangkan minimal yang menyenangkan. Lagi bahwa Injil Al-Quran itu adalah sebuah kekuatan, kekuatan atau keunggulan dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran. Untuk apa? Untuk menunjukkan kelemahan manusia, entah itu seorang perorangan ataupun kelompok, dan menantang mereka untuk mendatangkan hal yang sama, bahkan minimal sama. Janganlah untuk menlebihi Al-Quran, menyamai Al-Quran saja mereka ditantang untuk menghadirkan. Dan ternyata terbukti bahwa mereka lemah dan tidak mampu untuk melakukannya. Jadi, maka kalau kita lihat, bagaimana kadar kemuk jizatat Al-Quran tersebut? Kadarnya itu meliputi tiga aspek. Yang pertama adalah aspek bahasa. Seperti sastra, badi, balagoh, dan kepasian. Yang kedua, aspek ilmiah. Sains, knowledge, ketepatan ramalan, dan sebagainya. Dan ketiga, aspek asri, penetapan syariah. Ini ada tiga kadar, tiga aspek kemuk jizatat Al-Quran. Kalau kita lihat secara keseluruhan, dari aspek bahasa, Al-Quran memiliki kristimunan yang luar biasa. Baik dari segi sastranya, balagoh, dan sebagainya. Yang kedua, dari aspek ilmiahnya, Al-Quran memiliki kristimunan yang luar biasa. Kalau dilihat dari sains, knowledge, dan sebagainya. Dan bahkan ketepatan ramalan pun bisa terbukti ada dalam Al-Quran. Dan, kemudian aspek asri, yaitu penetapan hukum syariah. Mari kita lanjutkan. Jadi, mu'jizat itu sendiri apa? Mu'jizat, kalau didefinisikan oleh para pakar agama Islam, antara lain, mengatakan bahwa sebagai suatu hal, atau peristiwa luar biasa, yang terjadi melalui seorang yang mengaku Nabi, sebagai bukti kenabiannya. Sebagai tantangan bagi orang ragu untuk melakukan atau menatangkan hal serupa, tetapi tidak melahani tantangan itu. Jadi, mu'jizat itu sebuah hal, atau peristiwa luar biasa. Yang kepada siapa diberikan? Kepada orang yang mengaku Nabi. Tujuannya apa? Sebagai bukti kenabiannya. Nah, dalam rangka untuk menantang orang-orang yang ragu, akan kenabian beliau, kemudian membuat mereka, menyuruh mereka untuk melakukan atau menantangkan hal yang serupa. Tapi ternyata, mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi, mu'jizat, poinnya, highlightnya adalah pada peristiwa atau hal luar biasa. Luar biasa. Terjadi pada diri seorang Nabi. Kalau definisi dari mana akal kaptaan, mengatakan bahwa mu'jizat itu adalah suatu kejadian yang keluar dari kebiasaan, disertai dengan unsur tantangan, dan tidak akan dapat ditandingi. Jadi, ini poinnya. Dia adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Kemudian disertai tantangan, ada unsur tantangan, dan yang pasti tidak akan dapat ditandingi. Jika dia dapat ditandingi, maka itu bukan luar biasa. Nah, syarat disebutnya mu'jizat, maka, satu, hal itu di luar kebiasaan, yang kedua, disertai tantangan untuk meniru, agar mereka yang ditantang merasa tidak mampu untuk kemudian mengakui bahwa itu jadi Allah. Jadi, bahwa syarat yang disebut mu'jizat itu adalah ini. Jadi, dia adalah sebuah hal yang luar biasa, kemudian dia diikuti dengan tantangan untuk meniru. Tujuannya agar apa? Agar mereka yang ditantang itu nanti merasa tidak mampu dan mengakui bahwa kejadian luar biasa itu datangnya dari Allah SWT. Nah, mu'jizat itu ada beberapa tentu. Yang pertama disebut dengan mu'jizat indrawi. Ini kekuatan yang muncul dari fisik. Ini yang sering terawat pada diri Nabi. Kekuatan yang timbul, atau disebut dengan kesaktian. Jadi, sesuatu yang memang fisikali kelihatan pada fisiknya. Contohnya, misal Nabi Musa yang mampu membelah lautan dengan tongkatnya. Itu kan secara fisik kelihatan. Hal luar biasa, dan sakti. Atau Nabi Isa yang mampu menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang mati. Itu adalah kekuatan fisik, mu'jizat fisik. Atau misalkan Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan. Itu disebut dengan mu'jizat indrawi. Nah, ada yang kedua, mu'jizat rasionalis. Lebih banyak ditopang oleh kemamput intelektual. Kemamput intelektual yang rasional. Jadi, maksudnya adalah, mu'jizat rasionalis ini, dia baru bisa dipahami bahwa dia sesuatu yang luar biasa ketika difikirkan, ditelaah, dan didalami secara rasional, secara ilmu pengetahuan. Nah, inilah, disinilah posisi Al-Quran. Dia adalah sebagai mu'jizat yang rasional. Nah, secara indrawi, Al-Quran itu adalah buku biasa, sama dengan buku-buku yang lainnya, tidak sakit-sakit amat gitu ya. Nah, tapi, secara rasionalis, ketika dia ditelaah di dalam, maka akan terlihat isinya yang sungguh luar biasa, yang tak akan mampu satu orang pun menandung. Nah, maka, mari kita lihat, apa saja segi-segi kemu'jizatan Al-Quran tersebut. Yang pertama, ada pada keindahan bahasa, atau faslah dan balagung. Jadi, para pakar sastra di dunia, mengakui bahwa bahasa Al-Quran itu sungguh indah. Sungguh indah. Para sastrawan Arab, bahkan dan orang-orang itu, mengakui bahwa bahasa, susunan bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu, sungguh indah, dan tidak ada satupun orang yang melakukan, menandungi, mendatangkan keindahan bahasa Arab. Bahasa yang ada dalam Al-Quran. Keindahannya itu jauh melebihkan bahasa yang disusun oleh para sastrawan Arab, bahkan kekaguman terhadap keindahan bahasa Al-Quran. Bukan saja berasal dari orang-orang yang beriman saja, tapi juga dari orang Kafir Quresh. Ketika ditulis Al-Quran, mereka mengakui bahwa sungguh indah, sungguh luar biasa indahnya sastra dalam bahasa Al-Quran. Namun, orang Kafir Quresh itu, karena kesombongannya, mereka tidak mengakui bahwa itu adalah Allah SWT. Satu, keinginan bahasa. Yang kedua, adalah terdapat pada ketelitian redaksinya. Ada beberapa contoh. Satu, terjadinya keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. Dan antonimnya. Contoh, jadi, antonim itu adalah lawan kata. Antara kata dengan lawan katanya itu memiliki jumlah bilangan yang sama. Contoh, al-hayah dan al-mawut. Al-hayah itu artinya hidup, al-mawut artinya mati. Ketika dihitung, kata jumlah kata ini dalam Al-Quran, jumlahnya sama banyak. Yakni, 145 kali. Atau, contoh yang lain, an-naf'um, manfaat dan al-madarah, atau mudarah. Manfaat dan mudarah. Manfaat dan tidak manfaat. Itu sama-sama jumlah katanya itu dalam Al-Quran sebanyak 50 kali. Atau, al-har panas dan al-bad, dingin. Panas dan dingin itu berlawanan. Dan itu, tersebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. 4 kali. Dan sebagian ulama mengatakan ini juga mengindikasikan ada 4 macam musim di dunia ini. Dikarenakan ada panas dan dingin. Percampuran panas dan dingin, ketika panas banget, atau dingin sekali, atau percampuran panas dan dingin, panas lebih banyak daripada dinginnya, dan itu akhirnya menyindukan macam-macam 4 musim. Atau, as-salihat dan as-sayiat, kebajikan dan keburukan, itu masing-masing diungkap sebanyak 167 kali dalam Al-Quran. atumat minah, kelapangan dan ketenangan dengan objek atau kesempat, kesempitan dan kekesalan, itu masing-masing sebanyak 13 kali. Nah, ini contoh, baru 5 contoh. Apakah semua kebetulan? Wallahu'alam. Tapi, bagaimana orang manusia biasa mampu menyusun sedemikian tertibnya redaksi seperti ini? Adalah sebuah hal yang mustahil kalau ada manusia yang mampu. Tapi oke, walaupun ada orang mampu, aku coba, kita lihat berikutnya. Contoh yang lain. Ada yang lain, misalkan, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, atau mana yang dikandungnya. Kalau tadi, dengan antonim, dengan dalam kata, sekarang dengan sinonim, dengan persamaan kata. Contoh, Al-Hars dan Al-Zira'ah. Al-Hars itu, dan Al-Zira'ah sama-sama artinya membajak dan bertani. Nah, kedua kata ini masing-masing disebut 14 kali. Atau, Al-Usb dan Ad-Durur. Al-Usb dan Ad-Durur. Membanggakan diri. Ad-Durur, Angkuh. Itu adalah dua kata yang sama. Nah, ke masing-masingnya itu, terungkap dan Al-Quran sebanyak 27 kali. Atau, Ad-Dolun dan Al-Mautah, orang yang sesat, dan orang yang mati jiwanya, itu sama-sama tersebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali kata itu. Ini, apakah masih kebetulan? Saya kira, sudah kecil kemungkinan ini akan ada kebetulan. Dan nggak mungkin manusia biasa bisa menyusun seperti ini. Atau yang lain, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya. Kata dan kata yang menunjukkan akibatnya. Contoh ini, saya lihat. Al-Infak, infak ya, memberikan infak, itu akibatnya adalah Aridur, kerelaan. Nah, itu masing-masing akibatnya adalah Al-Hassar, penyesalan. Nah, kedua kata ini masing-masing berjumlah 12 kali. Al-Kafirun, orang kafir dengan Anar atau Al-Ihrab, neraka, dengan pembakaran. Kata Al-Kafirun dan kata Anar atau Al-Ihrab, itu jadi orang kafir akibatnya adalah dia akan masuk ke neraka. Jumlah kata pada masing-masing ini adalah sama-sama 154 kali. Jadi, itu contoh yang lain. Ada masih ada lagi, satu lagi. Disamping kesimuan tersebut juga temukan kesimuan yang khusus. Contoh ini, kata Yom, Yom berarti lah hari. Nah, kata Yom dalam bentuk tunggalnya itu disebut dengan 365 kali. Dan itu tentu sama dengan jumlah hari dalam setahun. Hari dalam setahun berapa? 365 kali. Nah, kata Yom itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 365. Belum lagi dengan bentuk Quran yang bentuk jama'nya ayam. Ayam bentuk jama'nya atau bentuk bentuk duanya atau Yomaini itu berjumlah 30. Itu sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Kata-kata ayam dan Yomaini kalau dijumlakan maka itu jumlahnya adalah 30 kali disebut dalam Al-Quran dan itu sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Kebetulan lagi? Tidak. Masih ada satu lagi. Kata yang berarti syahr, bulan. Syahrun atau syahrun itu artinya bulan dalam Al-Quran tersebut sebanyak 12 kali. Dan itu tentu sama dengan jumlah bulan dalam setahun. atau Al-Quran menjelaskan bahwa langit itu ada tujuh. Ada tujuh langit. Penjelasan ini diulang sebanyak tujuh kali pula. Penjelasan mengenai bahwa langit itu ada tujuh disebut dalam Al-Quran sebanyak tujuh kali dalam tujuh tempat. Al-Baqoror, Al-Nisa, Al-Mimu, dan sebagainya. Jadi, dari sini bisa kita lihat betapa begitu telitinya Al-Quran dalam masalah redaktif seperti ini. Apakah ini memungkin, adakah manusia biasa yang mampu mengarang sebuah buku, kemudian membuat keteraturan seperti ini? Saya kira sampai hari ini belum ada yang mampu untuk melakukan. Di situ letak kemu dihidratan Al-Quran. Belum cukup sampai di situ? Ada yang ketiga yang ini kandungan isinya. Tadi ada reaksinya sekarang kandungan isinya. Bahwa dalam Al-Quran itu terdapat berita tentang hal-hal yang gaib. Contoh. Berita gaib seperti orang-orang terdahulu. Seperti cerita Nabi Musa, tentang Mariam, tentang lahirnya Isa, ketua nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, kesemua perita itu disampaikan peran Nabi Muhammad untuk memperteguh hatinya. Jadi, sementara Nabi Muhammad tidak pernah mengetahui ada peristiwa itu. Dari mana Nabi Muhammad bisa mengetahui proses diciptakannya Adam, lahirnya Isa, kemudian peristiwa Nabi Musa, Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dan segala macamnya. Itu Muhammad tidak pernah mengetahui cerita tentang itu, tidak pernah mengetahui itu semua. tapi lalu beliau diberitakan oleh Allah SWT dan itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Nah, tidak mungkin seorang Muhammad bisa mengarang cerita-cerita tentang umat masa lalu itu secara detail dalam Al-Qur'an. Kalau bukan karena itu adalah Wahdu Nabi Allah SWT. Berita hal yang gaib itu banyak ada dalam Al-Qur'an. Cerita masa lalu, sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad ada, itu juga banyak disebut dalam Al-Qur'an. Atau juga tentang berita ilmiah. Contohnya, cahaya matahari bersungguh dari dunia dan cahaya bulan merupakan pantulan. Ini ada pada Surat Yunus Ayat 5. Secara ilmiah ini ditemukan bahwa matahari itu sumber cahaya, sementara bulan itu tidak memiliki cahaya. Tapi bulan merupakan cahaya itu pantulan dari matahari. Itu teori teori sains, tapi dalam Al-Qur'an sudah termuat pada Surat Yunus Ayat 5. Nanti dicek. Atau ada teori mengatakan bahwa kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyesatkan nafas. Semakin tinggi kita berada di ketinggian, semakin berkurang oksigen. Itu sudah bukti kalau ada orang naik ke atas mendaki gunung, semakin tinggi gunung berarti oksigen semakin berkurang di sana. Dan ini sudah termaktub dalam Al-Surat Al-An'am Ayat 25. Atau perbedaan sidik jari manusia. Semua orang tahu bahwa sidik jari manusia di seluruh dunia ini tidak satu pun yang sama. Maka karena fakta inilah populisan menggunakan sidik jari sebagai penanda penunjuk identitas seseorang. Nah, ini sudah terkenal dalam Al-Qiyamah Ayat 4. Atau ada juga aroma aroma atau bau manusia itu berbeda-beda. Surat Yusuf Ayat 64. Dengan inilah kemudian juga misalkan ada anjing pelacak mencari seseorang itu menggunakan aroma tubuh manusia karena aroma tubuh manusia sebegitu banyak yang dikebut sebegitu juga banyak aroma tubuhnya berbeda-beda. Dan Al-Quran sudah menyebutkannya dalam Surat Yusuf Ayat 64. Nah, kecuali yang lain masa penyusuan yang tepat dan masa kehamilan minimal jadi masa penyusuan yang tepat dan masa kehamilan minimal itu sudah disebutkan dalam Al-Quran Surat 233. Jadi dua tahun. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan teori ilmiah sekarang mengatakan bahwa seorang bayi itu sebetulnya memang disusukan minimal dua tahun. Dan Al-Quran sudah mengatakan itu dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233. Tahu adanya konsep tentang nurani, superego dan bawah sadar manusia. Ada teori ini dalam teori ilmiah. Dan Al-Quran sudah menyebutkannya dalam Surat Al-Qiyamah Ayat 14. Atau lagi yang merasakan nyeri adalah kulit. Merasakan nyeri pada diri itu adalah kulit. Ini teori ilmiah. Dan Al-Quran pada soal Nisa ayat 56 sudah menyebutkannya. Nah itu dari segi kandungan isinya. Betapa Al-Quran secara ilmiah juga memiliki teori itu. Dan teori itu sudah dilahirkan dulu oleh Al-Quran baru kemudian ilmuwan ilmuwan menemukan teori-teori itu. Sehingga akhirnya mereka mencocokkannya dengan konsep Al-Quran. Aspek keempat dari unsur kemu' adalah kesempurnaan syarikatnya. Bahwa kandungan Al-Quran yang menjadi tujuan utama diturunkannya yaitu berupa syariat Islam menunjukkan bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan perundang-undangan manapun yang pernah ada di dunia ini. Jadi aturan-aturan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran untuk syariat Islam untuk dijalankan sebagai aturan dalam Islam itu sudah sangat sempurna dibandingkan dengan undang-undang yang ada di dunia ini. Kalau undang-undang yang ada di dunia ini yang dibuat oleh manusia selalu ada pergantian selalu ada perubahan kalau undang-undang Al-Quran itu sudah fix dan tidak berubah dan bahkan akan selalu bisa mewakili semua persoalan yang ada di setiap zamannya. Inilah maka kemudian hal ini membuktikan terbukti dengan semakin luasnya dan tersebarnya dan tersebarnya dan diterima oleh semua orang-orang yang menarikkan dari Kudutulun sehingga abad mana sekarang. Betapa kemudian banyak orang yang mengakui bahwa syarat Islam itu adalah syarat yang sangat sempurna. Inilah terlihat oleh kita betapa Al-Quran itu memiliki mu'jizat sebuah hal yang luar biasa yang tak mampu ditandingi oleh manusia manapun juga. Tapi mu'jizatnya itu berupa mu'jizat ilminya. Berupa mu'jizat ilminya. Jadi indikasi tentang kesempurnaan ini sudah disebutkan oleh seorang orientalis yang sekotanya bernama William Montgomery Ward dia mengatakan bahwa inilah bukti otentisitasnya ada nabi Muhammad pada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang otentik yang berasal dari penutup awalnya hingga sampai saat ini itu diakui sebagai kitab suci yang paling sempurna di muka dunia. Jadi demikianlah sedikit penumpulan kita tentang Al-Quran. Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita betapa bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang sempurna dan memiliki keajaiban dari segi ilminya. Secara fisik kitab suci Al-Quran itu tidak memiliki keistimuan apapun karena dia sama-sama dengan buku-buku biasa. Karena dia terbuat dari kertas biasa ditulis dengan tinta dicetak dan seperti biasa. Namun kita akan menemukan kemuk bisa ternyata keluar biasanya ketika kita mendalami dan mempelajarinya. Demikian saya dapat manfaat terima kasih. Jangan maaf sampai berkembang kembali pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.